Hai Halo benar-benar lagi warna klakron jadi kali ini kita bakalan nge-review lagi dan ini itu produk dari Lifehide ya Lifehide lagi karena kemarin itu sebenarnya aku itu beli dua barang dari Lifehide dan satunya sepatu dan yang satunya ini celana celana yang gimana itu celana cargo karena kalau kalian lihat saya lagi booming celana cargo kan dan celana cargo itu aku juga belum punya satupun aku belum punya celana kargo jadi ya coba aja beli karena kalau dilihat dia lumayan keren juga pake kargo ini disamping orang banyak pake buat kerjaan yang berat kerja di lapangan tapi yang aku temuin ini celana kargo nya itu kayak lebih minimalis dan lebih keren aja gitu gak keliatan komerang kombor gitu dan gak keliatan juga kalau itu tuh secelana yang buat dipake untuk yang berat-berat tapi coba aja kita review ya oke ikuti terus video ini dan mari kita review oke jadi ini dia barangnya dari segi tampilan sih ini tuh biasa aja ya kalau packagingnya terangkan flat kargo pants kita sengitkan dan ini dia celananya oke di cakepkan dan kita enggak dan ini tuh warna hijau army oke langsung aja kita lihat detailnya celana yang dimana oke jadi ini dia kita lihat detailnya serat-serat ini itu warnanya cut dan bagus looknya bagus dan disini juga kancingnya ini tuh udah custom terus ini ada bahan bukit gak tau buat apa tapi simpan aja siapa tau berguna buat nampel yang bolong-bolong terus ini lubang kancingnya ini biasa aja kayak lubang kancing kemejen atau yang buruk gitu oke untuk translatingnya ini udah YKK mantap udah YKK jadi bisa ngunci gitu loh kalau YKK tuh hang tag-nya ada tapi udah kelepas hang tag-nya lumayan premium bagus lah label-nya gak tembus ya gak tembus label-nya memang bagus untuk kantongnya ini bahannya bukan bahan belaku ya jadi ini tuh kayak bahan daleman batik ya bahan puring gitu untuk ukuran ice ini untuk lingkar pinggangnya itu 79 dan aku hitung tadi itu hampir sama kalau gak 78 79 nih ya gitu memang ada toleransi dari lifehap-nya itu sekitar 2 cm kalau pinggang aku sendiri sih memang ukuran segitu dan ini pun juga masih agak melar di pinggang aku karena aku orangnya juga sekarang lagi diet gitu guys so jadi untuk panjangnya ini tuh 96 kalau dari ukuran lifehap-nya tapi aku coba ukur ternyata ukurnya ini tuh cuma 92 aku yang salah tuh gimana ya padahal aku ukurnya udah dari pangkal ujung sini ke ujung udah tau ya mikir ya segitu panjangnya dan bagi aku itu pas karena tinggi aku itu sekitar 163 atau 164 dengan ukuran ini pas untuk barannya ini tuh twill compact tapi kalau dari lifehap-nya itu di deskripsinya jelasin kalau ini tuh cartoon twill stretch gak tau beda atau sama ya tapi menurut aku ini twill compact itu kayak bahan celana chinos tapi dikasih ratong di samping gitu loh ini benangnya kecil iya kecil benang dikitnya kecil ini terus untuk bagian dalamnya ini bagian dalam nah ini udah di operas gak kelewar-kelewar lagi terus juga udah dijahit rantai tuh jahit rantai jadi jadi itu untuk kantor sampingnya itu di flapnya ya dikasih flap ini itu dikasih velcro tuh main racket ini terus barang keren aman dan ini sakunya ini lumayan salem ini kebandingannya tangan aku tuh atau kalau hp ukuran ukuran apa ya sekarang ukuran 6 inci ya ukuran 6 inci itu bisa masuk ngepas lah hp aku ngepas aku pake op opo a5s ya untuk perawatan tips dari lighthap itu bilang kalau itu jangan dicuci berbarengan sama orang lain jangan pake pemotif jika dengan suhu rendah dan jangan disikat ya jangan disikat itu sih saran dari lighthap mungkin biar awet juga ya aku udah pake celana ini sekitar 2 kali belum aku cuci sama sekali dan warnanya juga masih oke oke aja untuk ukurannya ini nyaman karena ini tuh juga stretch ya tuh ini gak ngaret bahannya di pinggangnya juga gak ngaret ini tuh tersedia dari ukuran S sampai XL jadi kalian bisa sesuaiin ukuran kalian tapi sebelumnya lebih baik kalian ukur dulu untuk warnanya juga banyak pilihannya ada warna hijau army ada warna donker ada warna hitam dan ada warna krem sendiri pilihnya itu yang warna army karena menurut aku paling aman itu warna army karena untuk warna hitam itu rasanya udah ada instansi-instansi yang pake warna biru donker juga udah ada yang pake jadi takutnya nanti dibilangin masa celana kerja dipake gitu kan gak enak aja gitu untuk cuttingannya yang itu slim fit dan ini tuh udah stretch jadi keren lah kalo pake ini jadi kayak celana chinos tapi adekan nox sampingnya gitu karbu oke langsung aja kita coba gimana looksnya oke jadi itu dia tadi looksnya keren aja sih menurut aku aku nyaman pake ini gak panas bahannya terus juga nyerep keringat overall mungkin aku kasih nilai 8,5 karena aku belum tau ketahanan dari warnanya udarnya itu sampai ke pemakaian berapa dan dicuci berapa kali gitu oke mungkin itu saja bagi kalian yang minat dengan celana ini aku taruh linknya di bawah dan ini harganya sekitar pokoknya murah dan paling laris ya cek aja langsung di link deskripsi di bawah oke aku cabut terima kasih udah nonton video ini sampai akhir selamat beraktifitas dan berbahagia lah oke itu aja video dari aku terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir beri beri aku dukungan dengan cara like, komen, dan share terima kasih dadah sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati